Nah, ini yang di sini, Sobat Bonsai. Ini jarak mata ruasnya, saya tegakkan lagi, menjauh dari batang utama. Ini menjauh, lumayan jauh ini. Lebih jauh daripada di cabang pertama untuk mata ruasnya. Nah, di sinilah untuk mensiasati ada dua versi. Jadi, bisa kita kawat, kita bengkokkan sedikit, biar agak lebih pendek di situ, Sobat Bonsai. Biar nanti begitu di sini kita potong, titik tumbuh tunas ini tidak terlalu jauh dari batang utama. Ataupun ada keterlambatan untuk dipengawatan, kita bisa juga potong uang di sini. Dengan harapan, keluarlah tunas yang titik tumbuh tunasnya nanti sesuai yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Sobat Bonsai. Dan untuk di kesempatan video kali ini, saya akan membuat dokumentasi tentang pembuatan bahan bonsai dari bahan setek. Nah, di sini ada beberapa bahan setek yang kemarin saya tanam setek dengan media pasir kali bangunan atau pasir kali full di bawah paranet yang maksud tujuan agar kesetabilan daripada suhu matahari tersebut bisa lebih dingin atau lembab. Tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Di sini ada beberapa bahan setek yang sudah hidup. Dan beberapa bahan yang lainnya sudah saya ambil, sudah saya tanam di pengagronan, Sobat Bonsai. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu dari bahan setek yang sudah hidup dan mencari akarnya yang sudah panjang yang nantinya rencana saya akan saya jadikan bonsai. Nah, coba kita ambil salah satu saja di sini yang karakternya berbeda. Nah, ini Sobat Bonsai. Jadi, sebelum membahas ini, di sini di hadapan saya ada bahan bonsai sancang. Alhamdulillah juga proses penanamannya dari setek. Ini mulai terlihat syukur. mungkin bisa dipindah ke tempat yang kena sinar matahari atau kena sinar matahari langsung. Kalau untuk sancang, kalau terlalu lembab nanti akan gosong-gosong daunnya, akan susah untuk tingkat penyumburannya. Nah, baik Sobat Bonsai, kita lanjut ke proses penanaman bahan bonsai anting putri. Ini yang sudah saya siapkan, Sobat Bonsai, yaitu pot, media. Di sini saya tidak menggunakan pasir kali lagi. Di sini saya menggunakan media tanah syukur. Ada merang, matuskan bakar, ada campuran sedikit pasir malang, dan sedikit busukan pupah-pupah sawit. Ini untuk media tanah saya. Baik Sobat Bonsai, jadi, dari bahan setek inilah nantinya rencana saya mau saya jadikan bonsai. Dan dari bahan setek seperti inilah, saya akan mempelajari perbedaan bahan setek dengan bahan tunggul, Sobat Bonsai, atau bahan yang sudah mempunyai perakaran yang cukup ideal. dari bahan setek seperti ini, dan bahan tunggul yang seperti ini. Nantinya proses pembuatannya itu jauh lebih cepat. mana antara yang tunggul dengan bahan setek seperti ini. Dan bagus mana hasilnya nanti. Nah, di sini untuk perakarannya halnya seperti apa, kita cek dulu Sobat Bonsai, kita cuci. Di sana, di sebelah sana, media air yang sudah saya siapkan. Saya cuci dulu. Baik Sobat Bonsai, untuk akar pun terlihat sangat memuaskan. Akarnya terlihat rata. Malah menurut saya terlalu rapat ini Sobat Bonsai. Jadi nantinya pohon ini sudah subur, untuk perakaran pun tetap akan saya seleksi. Saya kurangin biar tidak terlalu rapat. Sebelum proses kepenanaman Sobat Bonsai. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit yang saya ketahui dalam proses pembuatan Bonsai. Nah, di sini sudah terdapat cabang pertama atau cabang pertama. Dan di setiap cabang itu terdapat mata ruas. Ada dua sisi kanan dan kiri rata-rata untuk mata ruas di bahan Bonsai anting kubri. Nah, di sini untuk mata tunas yang perlu kita ketahui Sobat Bonsai. Untuk cabang pertama di sini terdapat mata tunas yaitu dua titik daunnya juga masih Sobat Bonsai. Begitu nanti pohon ini sudah sehat, kita kawat, kita bengkokkan sedikit saja. di sini dengan harapan cabang ini tidak kaku ada pergerakan sedikit biar terlihat lentur atau liuannya itu dapat itu Sobat Bonsai. Nah, di sini yang perlu kita ketahui yaitu di mata tunas inilah yang kita harapkan nantinya. Begitu cabang ini sudah besar, sudah ideal sesuai yang kita harapkan. Minimal seperempat atau bisa kurang atau bisa kita besarkan lagi menjadi di 30% daripada batang utama atau lebih dari itu pun bisa tidak masalah. Nah, yang kita cari di sini begitu kita potong kita harapkan bisa tumbuh dua titik tunas nah, kita lari ke cabang kedua ini bisa dipakai atau tidak nantinya tergantung reposisinya bagaimana kalau kita hadap dari sini dari sini yang ini bisa kita jadikan back atau big down nah, ini yang di sini Sobat Bonsai ini jarak mata ruasnya saya dekatkan lagi menjauh dari batang utama ini menjauh lumayan jauh ini lebih jauh daripada di cabang pertama untuk mata ruasnya nah, disinilah untuk mensiasati ada dua versi bisa kita kawat kita bengkokkan sedikit biar agak lebih pendek di situ Sobat Bonsai biar nanti begitu di sini kita potong titik tumbuh tunas ini tidak terlalu jauh dari batang utama ataupun ada keterlambatan untuk di pengawatan kita bisa juga potong uang di sini dengan harapan keluarlah tunas yang titik tumbuh tunasnya nanti sesuai yang kita harapkan bisa lebih pendek itu Sobat Bonsai nah, terus kita balik lagi di sini dan kita lari ke arah terusan batang utama nah, di sini juga terdapat mata luas atau calon titik tumbuh tunas itu terlalu jauh dari batang utama yaitu bisa disiasati dengan di kawat di usia dini seperti ini Sobat Bonsai masih lentur jadi maksud tujuannya sama seperti yang saya jelaskan tadi pembengkokan di situ maksud tujuannya biar ada pergerakan yaitu yang pertama dan yang kedua bisa memperpendek jarak tumbuhnya mata tunas dari batang utama kalaupun kita ngawatnya itu tidak telat kalaupun telat bisa kita potong lagi juga di sini karena di sini di pangkal ada calon tunas baru begitu kita potong dia akan tumbuh disitulah kesempatan kita untuk membuat tunas-tunas baru lagi nah lanjut ke proses penanaman Sobat Bonsai di sini cukup saya tanam seperti ini akar saya tenggangkan seperti ini Sobat Bonsai yang akar turun begini kita tarik agak ke atas seperti ini jadi usahakan penanaman itu akar tidak turun ke sana atau tidak masuk ke sana atau tidak menyilang daripada dari batang bawah tersebut terkadang begitu kita tidak kontrol dengan penanaman terkadang itu perakaran ada yang lari ke sana ke sana gitu Sobat Bonsai maka dari itu untuk penanaman pertama kita harus benar-benar kontrol dalam proses penanaman yaitu bahasanya di program begitu Sobat Bonsai jadi ini tidak saya kasih tatakan hanya seperti ini saja di sini langsung saja kita tanam seperti ini dan usahakan akar pun lurus seperti ini Sobat Bonsai jangan saling silang dan untuk penimbunan pun cukup saya menggunakan pasir malang saja seperti ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sedang membuat dokumentasi Pak Asmawi dokumentasi pembuatan bonsai dari bahan setek mantap jadi biar tahu prosesnya nanti seperti apa dari bahan setek seperti apa dari bahan dongkel pun seperti apa atau dangkelan seperti itu yang batiknya sudah terprogram begitu Pak Asmawi oke tapi ngomong-ngomong gimana kabarnya sehat Alhamdulillah sehat tadi dari rumah apa dari mana dari rumah ke pasar belanja itu belanja alat-alat perlengkapan sehari-hari tentunya sehat terus Alhamdulillah sehat terus gimana programan yang di rumah perkembangan sekarang di musim hujan ini ada kendala atau tidak Alhamdulillah kalau begitu yang pasti tetap semangat sehat selalu tetap berkarya oke terima kasih Pak Asmawi dan saya kira cukup sampai disini dulu sebat bonsai untuk pembuatan atau dokumentasi tentang pembuatan bonsai dari bahan antin putri jadi tetap ikuti terus video-video selanjutnya biar tahu perkembangan daripada pertumbuhan atau daripada pembuatan bonsai tersebut jadi biar tidak ketinggalan dan seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati